Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Daai dapat kembali hadir Kali ini bersama saya Patricia Loford Dalam Jurnal Daai edisi kali ini Kami akan menyuguhkan cerita tentang Kasih Ayah sepanjang masa Dan Kasih Guru sepanjang asa Rony Patinasarani Legenda pesepak bola dan pelatih sepak bola nasional Memang telah tiada Kanker pankreas meremut jiwanya sekitar 5 tahun lalu Tetapi Rony mewariskan cinta kasih seorang ayah yang tak lekang jaman Pada saat kedua putranya terjerat narkoba Ia rela meninggalkan masa emasnya Menjadi pelatih sepak bola Demi mencurahkan perhatian penuh pada mereka Dengan kasih yang besar Ia membimbing anak-anaknya untuk kembali bertobat Anak-anaknya kini mengabadikan kasih Rony Melalui yayasan Rony Patinasarani Pekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki misi yang sama Yayasan ini berupaya mencegah dan menangani korban penyalahgunaan narkoba Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Bola diberikan kepada pemain depan Dan oh Berbahaya dan Goal Rony Patinasarani saudara-saudara sekalian The Indonesian Skipper has scored goal Kapten tim Indonesia ini berhasil mencetak goal Sejak kecil Rony Patinasarani telah mencintai dunia persepak bolaan Bakat ini ia dapatkan dari ayahnya yang juga seorang pemain sepak bola nasional pada era tahun 50-an Anak kedua dari tujuh bersaudara ini lahir pada 9 Februari 1949 Pilihan hidup sebagai pemain sepak bola membawanya pada puncak prestasi terbaik Atas kerja keras dan kepiawayannya berbagai penghargaan dan kejuaraan diraihnya Pada tahun 1974 ia pernah dinobatkan sebagai atlet nasional terbaik dari cabang sepak bola Setelah menjadi pemain profesional selama 10 tahun Ia lalu memutuskan untuk menjadi pelatih sepak bola Rony memaknai setiap pertandingan sebagai perjuangan hidup yang harus ia jalani dengan sebaik mungkin Desember 1977 Rony menikah dengan Stella Maria Makaleo Mereka dikaruniai dua orang putra dan seorang putri Tidak pernah terbayang dalam benak Rony Ia harus mendapat badai cobaan berat dari keluarga yang dibangunnya Benny anak pertama dan Jerry anak kedua terjerat kasus penyalahgunaan narkoba Pergaulan dan pemahaman yang minim akan bahaya narkoba Membuat keduanya mengonsumsi obat-obat terlarang sejak duduk di bangku SMP Demi pemulihan kedua putranya Rony memutuskan mengundurkan diri dari dunia sepak bola yang dicintainya Justru di masa jayanya sebagai pelatih Dan pengorbanannya tidak sia-sia Tidak tetapi dengan nasa depus Mendampingnya cukup lama Yang tidak muda Air mata, marah Bagaimana dia harus tahan, dia punya emosional Harus tanggung malu Dan sebagainya Tapi lewat apa yang papa saya lakukan Itu mencapai satu titik Saya berani bilang happy ending Karena saya maka kakak saya akhirnya pulih Dengan apa yang pernah papa saya buat bertahun-tahun Tak terhitung pengorbanan harta benda Perasaan dan pikiran Yang diberikan Rony dan istrinya Selama sekitar 5 tahun Mereka berjuang mati-matian Menyelamatkan putra-putranya Tidak hanya mencuri dan menjual seluruh perabot rumah Benny bahkan pernah mencuri dan menjual cincin kawin Rony dan Stella Iya, jadi barang apa itu? Jadi gini ya, jadi ini kita dulu nyesel ya Karena ada satu barang yang memang Buat kami tuh sampai kemarin Kita gak, saya sedikit gak tenang lah Karena jujur, saya sempat jual cincin kawin mama-mama gitu Cincin kawin, cincin kawin mereka gitu Jadi apa yang mau dilakukan sekarang? Jadi, akhirnya Kami mau jantikan ini Mungkin gak sama seperti yang dulu Tapi minimal nih mengingatkan bahwa ini ucapan Terima kasih dari kami anak Bahwa terima kasih buat harapan yang gak pernah hilang Kami, saya tahu Saya punya modal untuk masa depan saya Lewat apa yang ada lewat paham mama saya gitu Jadi saya rasa ini momen yang baik Buat saya memberikan Cepat ini Jadi investasi berbicara tentang Seperti kita menabur sebuah benih Kedalam sebuah tanah Benih itu gak akan terlihat sama sekali Tapi apa yang gak terlihat itu bukan berarti gak ada Jadi ada satu benih kasih yang mulai ditabur di hidup saya Sehari mungkin gak kelihatan Papa saya sehari mengasih saya Saya masih hancur Dua hari Tiga hari Tetapi ada waktunya Benih itu akan keluar gitu Apa yang diinvestasikan di hidup saya Dan satu hari itu ternyata muncul benar Dan saya berubah Ada beberapa kali saya berubah jalan RSKO dan sebagainya Terapi ABC ini cukup banyak lah Biasanya Saya gagal di dalam terapi Tapi saya berhasil di dalam pendampingan oleh orang tua Satu Perasaan diterima Dua perasaan dikasihi Tiga perasaan dihargai Itu jauh lebih mujarab Dan menurut saya Waktu itu diberikan oleh seorang ayah Atau laki-laki ayah Dalam diri seseorang Siapapun dia Maka itu mampu Memulihkan Semua bagian yang rusak Di pikiran Di hati Waktu saya merasa diterima Saya merasa dihargai Saya merasa dikasihi Itu yang Buat Bahkan sampai hari ini Bu dokter Fonis Bapak saya sakit Kami dibawa dalam kondisi yang Berbalik Bapak yang sakit Kanser Tadi empat Pankreas Dokter Fonis Cuma berbulan Tidak berdaya Bahkan mau kencing Yang gak bisa Nah saya berdiri sebagai anak Jadi kekuatan Yang sama seperti dulu Dan Jadi saya tahu Beratnya Dan Tuhan izinkan saya Ngalamin juga Merasakan Dan saya tahu bahwa Ya disinilah Waktu Bapak sakit Gak ada yang lain Kecuali dua anaknya Dan keluarganya Yang dampingi Dia Roni Fonis Menderita kanker Pankreas Pada Desember 2007 Keteguhan hatinya Kembali Di uji Ia menjalani Pengobatan Di Guangzhou China Selama 11 bulan Dalam Masa Pengobatannya Kekuatan Terbesar Baginya Adalah Keluarga Dalam Cinta Kasih Istri Dan keluarga Roni Mengembuskan Nafas terakhir Pada 19 September 2008 Memwariskan Sejuta Teladan Tentang Kekuatan Kasih Selama Tui Pada Pada Moja Untuk